Kobra hutan versus mamba hitam siapa yang lebih hebat Kobra hutan atau forest cobra adalah jenis ular cobra yang hidup di Afrika Dikenali dengan bisa peracun serta ukurannya yang besar Sementara black mamba atau mamba hitam adalah jenis ular yang sangat berbisa Keduanya adalah jenis berbeda tapi tergabung dalam satu keluarga ular elapid Dalam video ini kita akan membandingkan kemampuan mereka Sehingga di akhir video kita akan mengetahui siapa yang lebih hebat Tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel Dunia Pendatang Liar Kobra hutan dianggap sebagai jenis cobra sejati dalam Venus Naja dengan ukuran terbesar Dan salah satu ular berbisa dengan ukuran besar Panjang rata-ratanya antara 1,4 hingga 2,2 meter dengan rekor mencapai 3,2 meter Sementara beratnya antara 2 hingga 3,6 kilogram Sementara mamba hitam juga tidak kalah besar Mereka adalah jenis ular dengan tubuh yang ramping Panjang tubuhnya antara 2 hingga 3 meter dengan rekor mencapai 4,5 meter Membuatnya jadi ular berbisa terpanjang di Afrika Sementara beratnya hanya di kisaran 1 hingga 2 kilogram saja Mamba hitam lebih panjang dari kobra hutan Tapi kobra hutan punya tubuh yang lebih berat Dari perbandingan ukurannya kobra hutan masih lebih besar daripada mamba hitam Mamba hitam tidak berwarna hitam Warnanya beragam tapi biasanya cerah Ada yang berwarna jaitun, coklat berkuningan, abu-abu dan bahkan coklat muda Tapi tidak ada yang berwarna hitam Penamaan mamba hitam berasal dari mulutnya yang hitam Sekilas penampilannya tidak terlalu mengerikan Tapi ketika mulutnya terbuka dengan posisi mengancam Maka auranya berubah jadi sosok yang berbahaya Sementara kobra hutan sekilas mirip seperti kinkobra Warnanya gelap dengan bagian perut yang lebih cerah Meski ada beberapa variasi warna yang bisa ditemui Wajahnya dingin dengan aura berbahaya Ketika mengancam mereka menegakkan kepalanya Itu adalah mode siaga ketika mereka siap menyerang Dari penampilannya, kobra hutan lebih berwarna dengan aura yang lebih puas Senjata alami keduanya sama, bisa beracun Kobra hutan tidak mampu menyempurkan bisa Seperti jenis kobra lainnya Keduanya akan menyerang dengan gigitan Dan berusaha menyentikan bisa peracunnya Dan korban yang terkena serangan itu Bisa saja langsung mati dalam waktu singkat Lalu, siapa yang punya bisa lebih mematikan? Kobra hutan punya bisa yang mematikan Membuatnya masuk dalam 5 besar jenis kobra paling berbisa Dan bahkan 10 besar ular paling berbisa Menurut laman Asset Animals Tapi dalam perbandingan kekuatan bisanya Bamba hitam berada di level yang lebih berbahaya Daripada kobra hutan Bisa bamba hitam lebih mematikan Dan serangannya lebih sering terjadi Bahkan bamba hitam jadi ular berbisa Paling ditakuti di sekitar Afrika Kecepatan kobra hutan Diperkirakan antara 19 hingga 20 km per jam Sementara kecepatan bamba hitam Diperkirakan antara 20 hingga 23 km per jam Keduanya bisa bergerak lincah Khususnya ketika mengejar mangsa Atau melarikan diri dari bahaya Dalam perbandingan kecepatannya Bamba hitam punya kecepatan yang sedikit lebih tinggi Mereka bahkan dinopatkan sebagai ular darat Dengan kecepatan tertinggi Sepertinya tubuh mereka yang ramping Sangat menunjang kecepatannya Kedua ular ini punya kemampuan memancat yang sama baiknya Beberapa kali mereka kedapatan ada di atas pohon Biasanya mereka memancat pohon Untuk memburuk burung kecil Atau memakan telur burung Yang sedang ditinggalin dupnya Mereka bisa memancat Karena kemampuannya adalah merayak Kemampuan luar biasa yang dimiliki Oleh hampir semua jenis ular Kemampuan berenang mereka juga sama hebatnya Beberapa kali mereka kedapatan Sedang berenang di permukaan air Kecepatannya juga lumayan tinggi Biasanya mereka berenang ketika menyeberangi perairan Tapi terjarang mereka juga memasuki air Untuk memburu hewan akuatik Bamba hitam punya jenis mangsa Yang lumayan beragam Mereka biasanya memburu burung kecil Dewan pengerat Kelelawar Dan bahkan ular lain Yang berukuran kecil Sementara kobra hutan Biasanya memburu ikan Amfibi Ular kecil Gadal Burung Dewan pengerat Dan membeli kecil yang ada di sekitarnya Jika kita perhatikan jenis mangsanya Kobra hutan punya pilihan mangsa yang lebih beragam Daripada Mamba hitam Kobra hutan Kobra hutan adalah pemangsa yang biasanya memburu hewan berukuran kecil Mereka mengandalkan kecepatan Serta serangan bisa beracun Ketika memburu mangsanya Serangan kobra hutan sangat berbahaya Dan pastinya mematikan Mangsa biasanya tidak berdaya Ketika sudah terbikir Mereka mulai sekarat Ketika kobra hutan memangsanya Sementara Black Mamba Teknik berburunya tidak berbeda jauh Dengan kobra hutan Dan ular berbisa lainnya Mereka akan mendekati mangsa Melakukan gigitan berbisa Dan menelan mangsa Meski mangsa masih hidup sekalipun Efek dari bisa peracunya Sangat membantu mereka Ketika berburu mangsa Kemampuan keduanya seimbang Kobra hutan Kobra hutan punya satu pemangsa Yang paling dihindari Yaitu monggos Di sekitar habitatnya Ada beberapa jenis monggos Dan mereka geban Terhadap bisa beracun Menyebabkan kobra hutan Seakan tidak berdaya Jika harus berhadapan dengan monggos Selain monggos Beberapa pemangsa Juga bisa jadi-jadi bahaya Bagi kobra hutan Misalnya burung pemangsa Ular lain Kuaya Biawak Dan lain sebagainya Sementara membahitam Musuh utamanya juga sama Yaitu monggos Bisa beracunnya Seakan tidak berguna Jika lawannya adalah monggos Selain monggos Ada pula burung pemangsa Ular lain Bani bajer Kuaya Gadal monitor Dan lain sebagainya Jika kita perhatikan Keduanya menghadapi musuh Yang hampir sama Jadi persaingannya seimbang Kobra hutan Kobra hutan hidup jauh dari manusia Mereka ada di dalam hutan Dan biasanya Tidak menyukai kehadiran manusia Mereka lumayan agresif Dan pastinya berbahaya Serangan terhadap manusia Jarang terjadi Meski jika mereka menyerang Maka bisa saja Menyebabkan masalah serius Bagi korbannya Saat ini Kobra hutan boleh dipelihara Meski sebenarnya Sangat berbahaya Karena sifatnya yang memarah Sementara mamba hitam Punya popularitas Yang lebih tinggi Dari kobra hutan Mereka sangat dikenal Entah karena ansaman Bisa peracunnya Maupun dari kehidupannya Serangan mamba hitam Terbilang sering terjadi Apalagi Habitat mereka Gendang berdekatan Dengan manusia Beberapa orang juga Mulai memelihara Mamba hitam Meski ansaman bahaya Sangatlah besar Dari perbandingan Hubungannya dengan manusia Mamba hitam Lebih populer Dan lebih dekat dengan manusia Daripada kobra hutan Keduanya itu Di habitat yang sebenarnya berbeda Tapi ada potensi pertemuan Di antara mereka Jika keduanya bertemu Maka pertarungan Bisa saja terjadi Mereka akan saling serang Aduh kekuatan bisa beracun Dan jika lawannya kalah Maka mereka akan memakannya Meski buktinya minim Tapi diketahui Jika mereka saling memangsa Admin tidak bisa menemukan Pertarungan mereka Tapi dari informasi yang ada Keduanya punya kemampuan yang lumayan seimbang Masing-masing punya potensi kemenangan yang sama besarnya Tergantung ukuran Serta kondisi ketika bertarung Dari beberapa perbandingan yang ada Kobra hutan Unggul dari ukurannya Penampilannya Dan jenis mangsanya Sementara mamba hitam Unggul dari sesehat alaminya Kecepatannya Dan hubungan dengan manusia Jadi hasil akhirnya imbang Semoga bermanfaat Makasih sudah nonton Mohon maaf Jika masih banyak kesalahan Terima kasih Terima kasih.